Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mulai 2016, Barbie dibuat dalam beragam bentuk tubuh dan latar belakang etnis. Belakangan bahkan ada juga Barbie yang memiliki disabilitas. Saya selalu mengatakan ada Barbie untuk semua orang. Saya masih percaya dengan itu. Jadi saya pikir apapunmu, semuanya Mattel memiliki Barbie yang merupakan atau berbicara denganmu. Boneka ini pertama diproduksi pada 1959, sehingga bermain dengan Barbie menjadi pengalaman multigenerasi. Dan itu terdengar dari para pengunjung ke kafe pop-up Malibu Barbie yang buka Juni hingga September di kota New York. Terima kasih. 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 Di pantai Malibu sendiri di California, sebuah rumah mewah disulap menjadi rumah Barbie, siap menerima para fans untuk bersuah foto di interior serba pink. Dalam skala jauh lebih kecil tapi tak kalah meriahnya, sebuah kolam di Washington DC juga menyambut gembira datangnya film Barbie. Kolam ini telah ada jauh sebelum film tersebut dirilis dan memiliki check-in sendiri di Instagram bernama The Barbie Pond at Avenue Q. Dan selalu diganti setiap bulannya sesuai dengan tema seperti Paskah, Pemilu, Halloween.